Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang strategi moving average, teman-teman ya. Jadi, strategi moving average ini memiliki tingkat akurasi di atas dari 40%, ya. Dan di sini saya menggunakan custom indicator. Nah, custom indicator ini, teman-teman, ya, akan kita coba uji live di YouTube, ya, selama seminggu. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Dan di sini saya kasih tahu dulu cara untuk entry-nya, ya, teman-teman ya. Nah, ingat, tanpa indikator ini pun, teman-teman, bisa melakukan entry. Yang penting kuncinya adalah moving average periode 50 dan moving average periode 200. Ingat catat baik-baik yang itu. Dan di sini kita akan membahas dulu tentang outlook besok XAUUSD, teman-teman, ya. Di time frame M15, oke. Di M15, teman-teman, ya, outlooknya itu seperti ini. Jadi, kemarin setelah data NFP keluar, itu market spike naik, teman-teman, ya. Jauh sampai ke 25, 28, dan itu memang sudah menjadi perkiraan dari beberapa trader juga, ya. Bahwa goal akan membuat new ATH, teman-teman, ya. Nah, setelah dia membuat ATH baru, ya, market sempat drop, dan akhirnya, teman-teman, ya, drop jauh sekali ke bawah. Dan di sini, di sini juga saya membuat analisa kemarin kurang lebih ketika dia turun. Saya mencari bias pemantulannya, dan akhirnya ketemu sempat turun sampai 60 pip, kalau nggak salah, kemudian naik lagi. Dan akhirnya terjun sampai 280 pip, kalau nggak salah, ya, teman-teman, ya. Nah, di sini, untuk setup kita besok, kita akan menunggu market masuk ke harga 25, 12, sampai 2506, ya. Jadi, area ini adalah area tempat dia konsolidasi, ya. Saya bahas dulu di sini konsolidasinya dia, ya. Bisa terjadi penurunan, bisa terjadi kenaikan, tapi lebih cenderung untuk penurunan. Area stop loss kita adalah 25, 18. Nah, kalau teman-teman mau entry, teman-teman bisa cari area-area bagus di area ini, ya. Jadi, 2506 sampai 2512, ini area yang bisa kita jadikan untuk entry scalping, intra, maupun swing, ya. Yang penting, teman-teman tetap pasang yang namanya stop loss. Untuk membatasi market, kalau misalkan dia masih kuat untuk penerusan kenaikan, maka batasan stop loss kita ada di sini. Dan kita akan cari area baru, seperti itu, ya, teman-teman, ya. Oke, setelah kita membahas sedikit tentang analisa untuk besok, ya, pergerakan market, teman-teman bisa capture ini dulu, kemudian disimpan, ya. Nah, targetnya sampai mana bang, so? Targetnya sampai 2484,49 di area swing low di sini, ya. Nah, sekarang, teman-teman, kita akan bahas strategi, ya. Strategi dengan menggunakan indikator ini di time frame M5. Kalau M15 itu wind rate-nya turun. Karena beda time frame, beda wind rate, teman-teman, ya. Karena kita menggunakan rasio risk-reward yang berbeda dengan time frame yang besar maupun kecil, ya. Jadi, makin besar time frame-nya, bisa jadi dia akan terus menurun, atau dia bisa jadi akan terus meningkat. Nah, wind rate rata-rata segitu, teman-teman, ya. Dan ini bagus digunakan di time frame M5. Jadi, kemarin saya udah uji coba, backtest, dan lain sebagainya. Apa namanya, wind rate-nya itu di atas, di atas 40%. Kemudian, untuk strateginya, untuk strateginya, teman-teman, ya. Untuk height strateginya, teman-teman, hapalin cukup ini aja, ya. Jadi, kita geser dulu yang jauh, ya, teman-teman, ya. Biar tidak mengganggu analisa kita untuk besok, ya. Jadi, saya nggak mau ngilangin gambaran sebelumnya. Oke, di sini saya delete dulu. Oke, di sini tuh, kalau misalkan kita lihat, teman-teman, ya. Di sini tuh ada sinyal buy, ya, buy box, gitu ya. Kalau misalkan ada sinyal buy, kita akan entry di candle perjalan, ya, teman-teman, ya. Kita akan entry di candle perjalan. Stop loss, teman-teman, selalu perhatikan di area SNR sebelumnya, ya. Terserah, teman-teman, mau taruh di mana. Nah, yang penting, teman-teman, harus tahu dulu, ya. Harus tahu dulu, ketika ada buy, ya. Ketika ada sinyal buy, pastikan dia berada di, ya, bawah dari moving average ini, teman-teman, ya. Moving average periode 50 dengan periode 200. Kenapa? Karena kita mencari momen reversal-nya. Lebih bagus lagi, dia tuh berada di seberang sini. Jauh dari moving average yang ini, ya. Oke, sambil kita bahas, teman-teman. Tanpa indikator pun, teman-teman itu bisa meng-entry, ya. Tanpa indikator, teman-teman bisa entry. Tapi, ya, tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman kombinasi dengan, nih, moving average ini, ya. Periode 200 dengan 50. Oke, itu menjadi strategi andalan saya, teman-teman, ya. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, ketika market turun jauh dari area moving average ini, maka saya akan cari 3 candle yang sama untuk kenaikan, ya. Saya tandain di sini, teman-teman, ya. Oke. Saya tandain di sini dan di sini, ya. Sebenarnya sama aja, teman-teman, ambil aja, terserah, bebas yang mana. Yang penting 3 candle sama, teman-teman open posisi di candle keempat, ya. Jadi, kalau misalkan dia berada di bawah sini, teman-teman, ya, cari 3 candle sama, ya, 3 candle sama, yang, ya, yang pastinya tidak ada satupun koreksi maupun, apa namanya, maupun doji yang kecil-kecil, ya. Nah, teman-teman, tinggal ambil aja di candle keempat. Oke, di sini, kita akan bahas dari sini dulu, ya, teman-teman, ya, biar tidak kita lewati. Nah, di sini, ketika terjadi penurunan sampai sini, ya, kemudian ada kenaikan, dan di sini kita lihat 3 candle yang sama. Kita akan open posisi di candle keempat, di seberang sini, ya, di seberang sini kita akan open posisi buy. Ya, kemudian stop loss, teman-teman bisa sesuaiin aja, misalkan 20. Ya, terserah, teman-teman, 20 pip, kayak 30 pip, kayak terserah. Kalau misalkan udah kena SL, ya, misalkan di sini 60, misalkan targetnya, di sini 20. Nah, di sini 20, kemudian targetnya itu adalah 40, ya. Nah, sini, kalau misalkan udah kena SL, biarin, teman-teman, biarin. Kemudian, next, kita akan katakan lagi. Nah, di sini ada 3 candle yang sama, gitu, teman-teman, ada yang sama. Nah, di sini kita entry lagi, teman-teman, ya, entry lagi, terserah, teman-teman, ya. Mau entry di mana, terserah. Yang penting, kuncinya adalah 3 candle yang sama. Biasanya, kalau saya itu, selalu menempatkan di area swing low-nya dia. Swing low-nya dia di sini. Tapi kalau teman-teman punya batasan risk, ya, terserah, teman-teman. Saya biasanya taruh di, selalu di bawah dari area moving everything, ya, area dari swing low terakhir. Kemudian, targetnya biasa, seperti biasa, kali 2, teman-teman, ya, di 12. Oke. Nah, di sini, teman-teman. Nah, itu kuncinya, teman-teman, makanya muncul sinyal buy. Kalau buy-nya ini muncul di bawah sini, ya, saya akan ambil, pasti akan ambil di sini. Ya, kemudian SL-nya pasti saya taruh di seberang sini. Seperti itu. Nah, bedanya kalau manual, ya, kita akan cari di tiga titik ini, ya. Candle sama untuk naikkan. Nah, untuk penurunannya gimana? Candle penurunan itu wajib berada di atas dari moving everything periode 50 dan 200. Kita cari, pokoknya, teman-teman. Ada dia di atas dari candle. Kemudian penurunan, nah, untuk bisa lihat di sini, ya. Nih, di sini kita lihat, ya. Nah, di sini tepat sekali ada sinyal sel-nya juga, ya. Nah, pada saat candle jauh kenaikan, kemudian terdapat penurunan. Nah, tiga candle sama ini. Satu, dua, tiga, ya. Di candle keempat, kita akan open posisi sel. Ya, open posisi sel. Kemudian SL selalu di area sini, swing low terakhir, ya. Nah, kemudian target misalkan 6. Nah, di sini udah target. Nah, seperti ini caranya. Nah, kalau di indikator ini, dia sama seperti itu, ya. Tiga candle, sell, ya. Kemudian targetnya dia udah langsung otomatis di sini. Take profit atau stop loss. Dia udah langsung muncul. Nah, kalau buy di sini, lebih baik teman-teman nggak ambil. Kecuali buy-nya di sini, ya. Satu, dua, tiga. Teman-teman bisa open posisi buy di sini. Kemudian SL visual low, dan target tersebut teman-teman, ya. Nah, ini. Seperti itu. Nah, hasilnya bagus, teman-teman, ya. Kalau teman-teman uji dan backtest, yang penting teman-teman tahu kriterianya, dia harus berada di atas dari moving average berada 50 dan 200. Terus, untuk sell, kemudian untuk buy-nya harus berada di bawah dari moving average berada 50 dan 200, ya. Seperti itu. Nah, kalau di sini buy, misalkan, berarti kan ini nggak palit, ya, teman-teman, ya. Karena berada di tengah. Walaupun dia akan naikkan jauh, tapi ini nggak berada di bawah. Dia masih berada di kisaran area moving average. Kecuali dia berada di sini, ya. Ada tiga candle sama untuk menaikan, baru kita open posisi. Kemudian, misalkan kalau dari atas di sini, ya. Terserah, teman-teman. Ini kan sudah. Ah, ini, ini, ini. Ini bagus, teman-teman. Ketika dia kenaikan jauh straight, kemudian penurunan tiga candle, kita akan open posisi di candle keempat untuk open posisi sell. Ya. Target 4. Problem. Ya, kan? Ini strategi simple, tapi akurasinya bagus, teman-teman, ya. Hanya menggunakan moving average. Ya, bedanya kalau di sini, saya menggunakan sinyal yang ada perhitungan untuk win rate-nya. Jadi, di, apa namanya, istilahnya kayak, di entry-an berikutnya, pasti ada momen profit, ya. Pasti ada momen. Kalau misalkan kita hitung di sini, ya, teman-teman, ya. 22 win, 23 loss. Berarti, kemungkinannya, ini kalau 22 x 2, ya. Itu kan hasilnya 44, teman-teman, ya. Profitnya itu 44, loss-nya cuma 23 dolar, misalkan. 23 dolar berarti dikurangi, ya. Masih profit, lah, teman-teman. Masih profit. Itu bedanya. Dan di sini dia, kurangnya itu adalah, apa namanya, dia tidak bisa memfilter candle, ya. War 3 candle yang sama dari, apa namanya, harga tertinggi. Jadi, kalau misalkan dengan moving average gini, manual, ya, kita akan entry, seperti itu. Kita cari lagi. Di bawah sini, ada 3 candle kenaikan yang sama. Di sini juga bisa, ya. 1, 2, 3, di candle keempat, kita posisi. Nah. Lagi. Oke, simple, ya. Strateginya simple, tapi akurasinya bagus, gitu. Yang penting teman-teman itu, pelajari, pahami, dan jangan terlalu nyari banyak, apa namanya, banyak indikator, ya. Karena indikator itu fungsinya sama, ya. Moving average, ATR, dan lain sebagainya, itu memiliki fungsinya masing-masing, tapi rata-rata itu sama semua hasil. Ya. Kalau teman-teman, apa namanya, mau menggunakan salah satu strategi, ya, nggak perlu indikator yang mewah-mewah, nggak perlu indikator yang ada sinyal buy-nya, ada sinyal sell-nya. Yang penting teman-teman, tahu aja caranya, ya, tahu caranya, kemudian hapalin, apa namanya, kondisinya, kalau udah tahu kondisinya, entry sesuai dengan, apa namanya, arahannya, ya. Jadi kalau misalkan arah, dari indikator, apa namanya, dari candle-nya itu kenaikan, ya, kita akan terus ikuti kenaikan. Tapi kalau misalkan penurunan, ya, kita akan terus penurunan. Seperti itu. Oke, jadi ini bonus buat teman-teman semua, saya bagiin strategi yang paling simpel, di time frame MDMA, ini bisa digunakan di semua market, ya. Baik itu BTC, crypto dan lain sebagainya, bisa teman-teman, ya. Correct juga bisa, ya. Jadi saya biasa menggunakan ini di goal spot, kalau misalkan nggak ada area entry, SNR, ya, saya akan gunakan strategi ini. Ini sama dengan strategi Bollinger Band, kalau teman-teman, apa namanya, pernah belajar ya, Bollinger Band. strategi Bollinger Band itu sama dengan ini. Bedanya, bedanya adalah, kalau Bollinger Band itu ketika kita trend, itu kalah telah, ya. Karena apa? Karena, kalau misalkan trend, dia kurang bisa mengidentifikasi, ya, pergerakan market. Karena kalau misalkan Bollinger Band itu, dia mesti, dia bergerakannya di sini, teman-teman. Dia nego, dia lagi, dia di sini, area service, dan sebagainya. Ya, kalau teman-teman mau challenge, silahkan ya, kemarin saya udah bagiin Excel-nya, di grup, teman-teman bisa download, challenge, ya, per hari, teman-teman take profit aja, 20 pip atau 30 pip, aja 30 pip, 30 pip, ya, dengan menggunakan strategi ini, ya. Kalau misalkan, ada, kalau misalkan udah di level 2, atau level 3, teman-teman terjadilah satu kali, ya, teman-teman turun naik satu level aja. Kalau misalkan, gini, di challenge ya, kalau misalkan nih, kan modalnya 20 dolar, gitu ya. Nah, ini udah sampai di take profit kita kan, misalkan 1 dolar ya, misalkan 2 dolar gitu, misalkan 2 dolar, kemudian jadi saldo 22, kemudian di sini, challenge kedua jadi 24, ya. Eh, ini tambah 2 juga, jadi 24 di sini, ya. Nah, pada saat di sini teman-teman loss, ini cuma minus dari sel profit ini, 2. Ya, berarti teman-teman turun ke sini, menggunakan lot yang sebelumnya, ya. Teman-teman tinggal baca aja, di, apa namanya, di file excel-nya, nanti teman-teman terapit. Coba. Testing di akun demo, dengan modal 20 dolar, jadi berapa dolar, ya. Ingat, hasil teman-teman bisa ambil per minggu, atau per bulan, ya, dan profit kalau masih belum, ya teman-teman, koreksi lagi, belajar lagi, kemudian, konsisten lagi, ya. Jangan berubah-ubah strategi, apa yang udah ada strateginya, teman-teman tinggal backtesting aja, ya. Stop untuk mencari, apa namanya, indikator-indikator yang bagus, ya. Rata-rata indikator itu semua sama, ya. Ini moving average aja, bisa ngasih tingkat akurasi yang sangat tinggi, ya. Kalau menurut saya pribadi, tingkat akurasi yang sangat tinggi, karena apa? Saya mencari batasan tertinggi, dan batasan terendah, di mana kita akan membuat posisi pembalikan. Seperti itu. Oke. Jadi, itu aja yang mau saya bahas hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Next, kita akan bahas strategi-strategi yang bagus lagi, tapi dengan menggunakan strategi moving average. Oke. Besok kita adain live trade juga, ya, untuk challenge lagi, teman-teman, ya. Jadi, challenge ini mungkin saya awali dengan 20 dolar juga. Take profit 2 dolar, 2 dolar, ya. Mudah-mudahan di minggu ke-6, atau ke-6, ya. Dua bulan berarti, ya. Oke. Satu bulan, deh. Satu bulan kita akan konsisten dengan modal 20 dolar. Saya akan siapin akur jalan-nya, 20 dolar. Kita akan entry dengan menggunakan strategi ini, apakah hasilnya menarik atau tidak, ya. Jadi, kita akan sama-sama trade di sesi besok, hari Senin, ya. Hari Senin kita akan cari momen yang sama dengan ini. Kita akan mempunyai posisi dengan batasi loss kita. Oke. Sampai ketemu di challenge berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu dengan baik. selamat menikmati